Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa Polres Tulung Agung memperingati hari ibu dengan berkunjung ke Panti Jompo setempat. Mereka berbagi kebahagiaan dengan para lansia yang menghuni panti tersebut. Selain memberikan bantuan, polisi juga melakukan pengecekan kesehatan kepada para lansia. Beringati hari ibu, Polres Tulung Agung berbagi kebahagiaan dengan para lansia penghuni Panti Jompo. Mereka menunjukkan bakti mereka kepada para lansia yang didominasi oleh perempuan ini. Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia yang hadir juga ikut menyuapi seorang lansia di Panti tersebut. Sebanyak 80 lansia menghuni panti sosial milik Provinsi Jawa Timur ini. Dari jumlah tersebut, 70 persen merupakan wanita. Para penghuni panti ini mengisi kegiatan sehari-harinya dengan beragam aktivitas ringan seperti senam dan mengikuti pengajian. Mereka juga membuat beberapa keterampilan seperti keset dan sapu. Selain memberikan bantuan, polisi juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap para penghuni panti. Mereka dicek tensi darah serta diberikan obat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian polisi kepada setiap lapisan masyarakat. Jadi dalam rangkaian hari ini yang ke-91, kita siang ini beserta PJU dan Bayangkari, Kedua Bayangkari Capon Terung Agung beserta pengurusnya dan juga Kapose Kota beserta Babin Indonesia. Kita sambang astuti ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang kebetulan ada di Terung Agung. Jadi kita mengatakan pakti sosial, memberikan bantuan berupa sarung dan juga mukena khusus kepada ibu-ibu dan juga tadi ada acara biar kita menunjukkan hati sayang kepada mereka, biar mereka di Dinas Sosial bahwa Polisi Terung Agung juga masih berdiri terhadap bapak ataupun ibu-ibu yang ada di Dinas Sosial ini. Sesuai dengan jargon kita, Terung Agung Astuti ataupun Agungnya Sikap Tolong-Tinolong merupakan kebudulian pol Terung Agung kepada seluruh latisan masyarakat yang ada di Dinas Sosial. Di hari ibu ini kita berpesan kepada seluruh anak-anak, baik yang sudah orang tua tetapi mereka masih bisa dikatakan di bawah umur 40 tahun ke bawah ataupun bagi adik-adik kita yang masih mahasiswa, ataupun pelajar baik tingkat SMA, SMP, ataupun masih DKA, kita berpesan sayangilah orang tua Anda, baik bapak Anda dan ibu Anda. Anda harus ingat bahwa perjuangan orang tua itu untuk melahirkan anak, mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik sampai kita dewasa agar kita juga jangan lupa kepada biasa orang tua. Orang tua itu adik kita sayangi karena surga itu ada di kaki ibu. Peringatan Hari Ibu yang dilakukan setiap tanggal 22 Desember diharapkan dapat menjadi refleksi kecintaan kita terhadap ibu. Hal ini dikarenakan terdapat pepatah surga di bawah telapak kaki ibu. Dari Tulung Agung, Sogipa Mungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV